Intro Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek ya para sahabat ya Namun sebelumnya nih para sahabat Mimin selalu mengingatkan kepada kalian semua Yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini Dengan cara mengklik like, subscribe dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya Tujuannya adalah supaya kalian menjadi orang pertama apabila kami mengupload video terbaru Dan juga Mimin tak pernah lupa nih mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dukungannya kepada channel ini Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki dan sehat selalu Amin amin ya robbal alamin Langsung saja nih para sahabat kita ke berita selanjutnya Yang pertama nih kita lihat dulu di akun Instagram milik Ayu Ting Ting Yang beberapa kali memposting unggahan video atau foto baru-baru ya Nih baru-baru ini Ayu Ting Ting memposting foto putri kesayangannya sematawayang Yaitu Bilkis Humairah Razak ya Disitu nih Bilkis lihat ya Udah keren, cantik, sama seperti bundanya Imut, lucu banget ya para sahabat ya Wah, persis banget sama bundanya yang cantik ya Disitu juga Ayu Ting Ting menambahkan sebuah caption Kerisingnya bunda yang udah kangen banget holiday Love you nak Wah, bener ya udah kangen ya Liburannya Mungkin karena pandemi ini ya para sahabat ya Kita belum bisa liburan kemana-mana ya Sabar dan tunggu Semoga covid-19 segera berlalu Dan semuanya baik-baik saja Amin ya robbal alamin Dan berita yang selanjutnya nih Datang dari Yahirsek Yang diunggah oleh salah satu akun fans Asia Dimana akun tersebut meripos kembali sebuah artikel Soal Yahirsek dari Hindustan Times ya Disitu ada sebuah artikel yang mengatakan Bahwa Yahirsek selama setahun pandemi ini Dia tidak bekerja atau tidak syuting ya para sahabat ya Yahirsek lebih fokus untuk meditasi dan yoga Menenangkan pikiran Wah, sama nih kayak Neng Ayu Ting Ting Yang suka yoga dan meditasi ya para sahabat ya Kok bisa sama nih para sahabat Apakah memang Ayu Ting Ting dan Syahirsek Bermeditasi bersama atau bagaimana nih Dan disitu nih kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan Ini berita yang dari HT katanya wawancara bejok Tapi tidak satu pun dari wawancara itu nyebut tentang hubungan rujher atau tentang rujhi Syahirsek cuma bilang selama pandemi gak ada tuh kegiatan gak ada syuting selama setahun Tapi bejok bisa mengekspresikan dirinya dengan yoga dan meditasi Buat membantu dirinya bisa mengatur kehidupannya Yang sering yoga dan meditasi kan Neng Depok tuh Jadi bener ya kalau suara yang kita dengar saat Ayu Yoga dan meditasi itu adalah Mas bejok si aca-aca Cihui ngaku sendiri tuh Kalau baik sering yoga meditasi seneng deh hatiku Dan soal pemasukan keuangan Untung dari FFM nya ya Dengan hinakan dan bejok juga bilang Bejok ingat masa-masa maha berata Karena pada saat itulah banyak kenangan Yang bikin dia terkenal Sebelum dia dapet trip shooting maha berata Kata mas bejok kehidupannya dia susah Jadi buat menuhin kebutuhan hidupnya Maka dia jadi photographer Itulah sebabnya bejok pinter moto-motoin Ayu yang bagus banget tuh Karena yang motoin si photographersnya si aca-aca dari India Wow jelas banget nih pengakuan mas bejok Semoga beritanya benar Dan segera secepatnya gue publis Jangan-jangan kode ya kan By Asia Hirsek Colek Neng Depo At Ayu Tinting 92 Amin Di postingan ini Kita lihat komentar yang pertama datangnya Dari Ed Ebi Susanto Yang mengatakan Alhamdulillah Akhirnya kebenaran itu Pelan tapi pasti terbuka Dan beberapa kali postingan Neng Ayu Syek ada suara Tertawa khas mas bejok suaminya Ed Syahir Syek Semoga Asya Syek indah bahagia selamanya Amin Nyarobal Alami Wah banyak sekali ya Yang mendoakan Asya nih Semoga berjodoh dan segera Gopugis Dan satu lagi Ada juga komentar Datang dari Ed Nurbaiting Nurbaiting mengatakan Ikut senang Uni Akhirnya pengakuan yang tanpa dia sadari Terucap juga saat diwawancarai Hatiku gembira Kok barengnya Uni dengan pengakuan Rafi Apa kebetulan Atau itu sudah waktu Dan saatnya yang tepat Untuk Buka-bukaannya Tanda-tanda Dari suara yang tanpa rupa Dan ngumpet lama Terus muncul dengan wajah yang mbom Terus Yang FM bareng ruci Kabarnya dimana ya Kok belum tayang Uni Semoga aja ya para sahabat ya Semoga kita doakan secepatnya Amin Dan bagaimana menurut tanggapan kalian Para fans yang lainnya Silahkan Anda berkomentar Di kolom komentar Dan saya ucapkan terima kasih